Pajak Anda tidak membiayai apapun, tidak pernah membiayai apapun. Anda mungkin telah mendengar berkali-kali bahwa pajak Anda membiayai semua program pemerintah, seperti pertahanan, pembangunan jalan, rumah sakit, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi pemerintah pencipta mata uang sendiri tidak menggunakan uang pajak untuk membiayai apapun, yaitu kebanyakan pemerintah nasional di dunia saat ini tidak seperti negara yang menggunakan euro dan negara seperti Ecuador yang menggunakan dolar as yang bukan subjek video ini. Menjadi subjek video ini adalah pemerintah nasional dengan mata uang berdaulat termasuk Indonesia. Pembelanjaan pemerintah dengan mata uangnya sendiri terjadi bukan dengan menggunakan uang dari pajak atau pendapatan lain, tetapi dengan menciptakan uang baru yang dapat dilakukan pemerintah dalam jumlah tak terbatas. Pemerintah seperti ini berbelanja dengan menciptakan uang baru secara elektronik, yaitu pengetikan angka di layar komputer bank sentral untuk menciptakan uang baru. Tidak perlu mengambil uang dari manapun jika Anda dapat menciptakannya begitu saja. Tidak ada yang suka membayar pajak, dan kita semua berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Jadi, jika pemerintah tidak berbelanja dari uang pajak Anda, untuk apa pajak dibayar? Pertama dan utama, pajak menciptakan permintaan terhadap mata uang. Koin, uang kertas, dan angka di layar tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi, kenapa mereka diinginkan? Sehingga kita gunakan setiap hari. Ketika pemerintah menciptakan mata uang baru, kenapa orang menginginkannya? Tidak ada yang mau menerima uang ini sebagai alat pembayaran, kecuali mereka yakin orang lain juga akan menerimanya sebagai alat pembayaran. Oleh itu, pemerintah mewajibkan pajak dibayar dalam mata uangnya. Sehingga pembayar pajak membutuhkan mata uang ini. Yang menimbulkan permintaan terhadapnya. Pemerintah jadi bisa berbelanja dengan mata uangnya, karena semua penduduknya menginginkannya. Hal ini menyeroti kekeleruan gagasan bahwa pemerintah mengutip uang pajak, baru kemudian membelanjakan uang pajak ini. Pajak tidak bisa dibayar dalam mata uang pemerintah jika belum diciptakan lewat pembelanjaan pemerintah, karena tidak akan ada orang yang memiliki mata uang ini. Pembelanjaan harus terjadi sebelum pajak dapat dikutip. Pajak juga mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Ketika pemerintah berbelanja dengan menciptakan uang, jumlah total uang dalam perekonomian meningkat dalam jumlah yang cukup besar setiap tahun yang bisa dilihat dari anggaran pemerintah. Jika lebih banyak uang tersedia, pasokannya banyak, nilai mata uang bisa jatuh dan inflasi dapat terjadi. Pajak adalah cara pemerintah mengurangi uang dari perekonomian. Yang dilakukan pemerintah dengan uang pajak Anda adalah menghancurkannya. Mata uang dihapus untuk mempertahankan jumlah uang yang stabil dalam perekonomian. Betapapun konyolnya bahwa uang pajak Anda ternyata dihapus begitu saja, hal ini mencegah uang yang masih Anda miliki turun nilainya. Jadi manfaatnya lebih besar. Pajak juga mencegah inflasi dengan cara yang lebih spesifik. Pemerintah dapat memutuskan untuk membeli semua sumber daya yang ada. Ia dapat menciptakan uang sebanyak yang diinginkannya dan dapat membeli apapun yang dijual dalam mata uangnya sendiri. Baik itu baja, gandum, pensil, bahkan tenaga kerja. Jika pemerintah membeli sumber daya ini melebihi jumlah yang surplus, sektor swasta akan bersaing untuk mendapatkan jumlah yang diinginkannya dengan mencoba mengalahkan tawaran pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan harga melonjak karena pemerintah telah menyebabkan permintaan melebihi pasokan secara signifikan. Dan jika hal ini terjadi untuk berbagai sumber daya, maka inflasi akan terjadi. Pajak dapat mengurangi kemampuan sektor swasta menawar dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah sehingga mencegah harga naik di luar kendali. Dengan mengendalikan inflasi, nilai dan stabilitas uang yang kita miliki dipertahankan. Akhirnya, pajak juga digunakan untuk memengaruhi perilaku. Membuat sesuatu lebih mahal mengakibatkan orang kurang tertarik membelinya. Tembakau dipajaki karena alasan ini. Seperti juga alkohol. Dan berbagai hal lain yang tidak ingin dilarang pemerintah, namun tidak dianjurkan pemerintah. Pajak sangat penting untuk kesehatan dan stabilitas perekonomian nasional. Tetapi, ia tidak memainkan peran langsung dalam mendanai pembelanjaan pemerintah. Pembelanjaan dilakukan dengan penciptaan mata uang bagi pemerintah pencipta mata uangnya sendiri. Setiap kali ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah nasional tidak mampu membiayai sesuatu atau untuk membiayai sesuatu, pemerintah harus menaikkan pajak, atau pajak Anda sebenarnya digunakan untuk membiayai sesuatu yang sia-sia, mereka sedang menipu Anda. Pemerintah tidak butuh pajak Anda untuk berbelanja. Pajak bertujuan menciptakan permintaan terhadap mata uang pemerintah.